Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani semua Ini saya berada di race mill modern Yang ini kapasitasnya dalam 1 jam lebih daripada 10 ton Lebih daripada 1 ton maksud saya Nah inilah lokasinya kita berada disini Yang berada di Tungjaya disini ya Kalau tidak salah Tungjaya sama Tungjaya disini Nah kami disini kebetulan ada kedatangan tamu Yang dari Pak Haji Ahmad ini adalah Dengan Aba Kaseb atau Haji Giriana Pertemuan yang ada disini karena ada tamu dari provinsi Melihat daripada penggilingan modern ini Sebagai suas muda pangan yang ada disini Nah sahabat tani semuanya kita bisa lihat Inilah lakal modern yang kita ini Nah kita ini ketemu bareng nih dengan Soe disini Sahabat tani semuanya Ini adalah pejuang para petani Insya Allah Sahabat tani sekarang saya ajak anda jalan-jalan Ke pabrik penggilingan beras modern Ini adalah lokasi berada di Kabupaten Subang Kebetulan hari ini adalah kedatangan tamu dari provinsi Untuk melihat dan untuk mengecek daripada Pabrik modern ini Jadi bagaimana sih pabrik modern ini Dan per jamnya berapa Dan bisa gak meng-cover Untuk kebutuhan pangan nasional Atau kebutuhan pangan di daerah setempat Pabrik penggilingan beras ini Cukup dilakukan 3-5 orang Untuk tenaga kerjanya Dan bagaimana nanti prosesnya Kita bisa tanyakan kepada kepala operator yang ada disini Sahabat tani Inilah kita Keadaan pabrik beras modern Seperti inilah Yang kita butuhkan Untuk bagaimana kita bisa meng-cover Ketahanan pangan nasional Dari Dari sini Dari sini tolong menjelaskan Kearahnya kemana Dari sini Terus Iya Lalu turunnya ke sini Berarti di sini yang terakhir dong Udah putih ya Yang ke sini ya Ini adalah Salah satu Untuk wujud nyata Pejuang ketahanan pangan Untuk itu Bahwa di sini Telah hadir Bapak-bapak Pejuang pangan Sahabat tani Ini diantarnya Salah satunya Nah Tinggal kita bagaimana sih Yang bahan baku yang mau digiling di sini Mencukupi tidak Atau bagaimana Dan nanti itu tugas pemerintah Yang akan memperifikasi Atau yang akan mencek Bagaimana keadaan Di lapangan atau produksi Daripada beras ini Itu tugas pemerintah Sobat tani Nah dan juga Bukan hanya tugas pemerintah saja Kita semua adalah Punya beban Untuk mempertahankan Suasa bandar pangan ini Karena di Indonesia Adalah semua orang makan beras Saya hanya bisa berdoa Untuk para petani Agar produksinya Lebih meningkat lagi Kalau penggilingan ini Rice meal modern ini Satu jam berapa ton pak? Tiga ton Tiga ton per jam Dengan packaging ya Itu tadi yang dikatakan Oleh pejuang pangan Bahwa rice meal modern ini Atau penggilingan beras modern ini Adalah Satu jam Tiga ton Oh Dicepet Sobat tani Untuk itu Bahwa penggilingan modern ini Adalah Kalau produksi banyak Bisa kita terkapar Untuk Ketahanan pangan nasional Dalam hal ini Tergantung kita bagaimana Produksi gabah Yang ada di Petani kita ini Dan saya berdoa Semoga petani yang ada di Indonesia ini Dapat memproduksi gabah semaksimal mungkin Dan sebanyak mungkin Amin Di daerah pantai utara Subang ini Area Untuk penanaman padi Cukup luas Sahabat Sahabat tani Untuk itu Sebetulnya Kalau mereka itu Memproduksi padinya Para petani Dengan baik dan cukup Dan hasil Tidak akan kekurangan pahan Minimal Di daerah kabupaten Subang Umumnya untuk di Indonesia Sahabat tani Kita mempunyai Areal pesawan Yang sangat luas Di daerah pantai utara Kabupaten Subang ini Atau disebut Daerah Pantura Terima kasih